Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview revisi PPL ya dari teman-teman yang sudah teman-teman mengumpulkan pada pertemuan sebelumnya Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau menekankan bahwa PPL yang teman-teman buat itu pada akhirnya akan digunakan untuk eksperimen atau digunakan sebagai alat eksperimen materi-materi fisika Sebagai contoh ini, menggunakan Arduino untuk menentukan koefisien gesekan dari pergerakan pada sebuah bidang miring Di sini bisa dilihat sebuah paper yang memberikan contoh materi koefisien gesekan Di sini dijelaskan teori gesekan dari bidang miring Teman-teman bisa melihat materi ini pada video di Youtube di materi dinamika Di sini dijelaskan juga bahwa ketika ada sebuah benda ditarik dengan gaya F Akan ada gaya normal, gaya berat, kemudian gaya gesek Kemudian ini diaplikasikan pada bidang miring Kemudian dicari rumusnya seperti ini Akhirnya diketahui koefisien gaya geseknya berapa Genetik maupun statisnya Ini juga dijelaskan setup eksperimennya atau setup alatnya seperti apa Ini menggunakan sensor ultrasonic Dan program Arduino-nya juga dijelaskan Sampai pada setup alatnya nanti kayak gimana Seperti itu ya teman-teman Jadi dari hal ini sudah bisa ditangkap bahwa alat PPL yang teman-teman buat Yang nanti pada akhirnya akan digunakan untuk praktikum fisika Dalam praktikum tentunya nanti akan ada data yang diambil Misalkan data derajatnya Kemudian dari data derajat itu bisa diketahui nilai percepatannya Kemudian pada akhirnya bisa diketahui nilai koefisien Kayak gitu teman-teman ya Oke teman-teman Saya kira itu sudah jelas ya Sudah sering saya sampaikan Maka selanjutnya adalah mereview dari Yang sudah teman-teman kumpulkan ini Dari Mas Tofik, Mas Yusuf, Mas Audrian, Mas Benediktus ya Tentang gerak jatuh bebas Saya kira ini sudah sering konsultasi kayak gitu Tentang gerak jatuh bebas Saya kira oke Memahami peristiwa sehari-hari oke Besaran-besaran oke Penggunaannya oke Lokal wisdomnya juga oke Ini ada unsur-unsur lokal Nah nanti yang perlu dijelaskan ya Tiang lampu, lung-lungan dan gunungan wayang Mungkin berhasil kata ulung-lung, tetulung Yang bermakna gernawan dan menolong Nah ini sudah dijelaskan dengan baik Nulungan bahwa seorang muslim Ini mungkin secara khusus ya Dan secara umum mungkin seluruh manusia Mungkin ya harus memiliki jiwa Sosial baik muslim maupun non-muslim kayak gitu ya Atau kesalahan sosial Sifat gernawan, ulung-lungan Ini baik saya kira makna lokal wisdomnya ya Nah ini kemudian konsepnya ditampilkan ya Desainnya ini Kemudian ini bendanya Nanti bendanya jatuh gitu ya Tampil di labview sama Ardu Bagus saya kira teman-teman ya Konsepnya sudah bagus Nanti rencana aplikasinya Tadi saya kira juga sudah tanya lewat ini ya WA Kemudian ini ditambah ornamen jalan Saya kira itu lebih menarik Oke mas bisa dilanjut untuk yang ini ya Oke lanjut kelompok selanjutnya Ini ada mas Ade Mas Afif Mas Akmal ya Mas Amir Alat ukur jarak Nah jarak ini pengukuran numerik ya Berapa jarak benda Melewati posisi Pengukuran adalah Penantuan besaran, dimensi, kapasitas, dan lain sebagainya Menambah wawasan tentang latukur Saya kira oke Menggunakan milo controller ya Tambah tentang perkembangan teknologi latukur Saya kira juga tidak masalah Ini balok Balok mungkin secara umum ya Tapi balok ini dibuat Diberi kain batik Mungkin kalau tidak kain Mungkin juga bisa kertas mas Tapi kertas batik yang motifnya jelas ya Kadang kan batik tapi tidak punya motif Kayak gitu Mungkin kita susah nanti Kita mendeskripsikan Benda diletakkan Lalu digerakkan maju-mundur Kemudian saya serahkan baca Jarak ditampilkan di layar Nah ini konsepnya Saya kira ini perlu di maju-mundur Ini perlu dijelaskan ya Konsep yang mau diukur ini apa Bendanya Misalkan Balok Berarti balok punya sisi Kayak gitu Pada akhirnya nanti bisa mengetahui luas Nah misalkan Aplikasinya mengetahui Volume benda Kayak gitu Nah berarti kan sisinya dulu Kayak gitu ya Nanti di lab view-nya bisa tampil volume Bisa tampil Sisi Kayak gitu kan bisa Nah tentunya butuh input ya Oh pengukuran pertama Sisi ini Pengukuran kedua Sisi ini Pengukuran ketiga Sisi ini Kalau bentuknya Balok semuanya Mungkin bentuknya bisa divariasi Persegi panjang Misalkan Atau balok dengan masing-masing ukuran Gak gitu kan Bisa juga Di lab view-nya akan tampil Seperti ini Saya kira juga Lanjut Ini teman-teman Menarik Sudah ya Saya masukkan sebelumnya Oke lanjut Mas Rivian Mas Iryono Mas Rizki Mas Tia Budi Mas Sahrindra ya Gerak lurus Berubah beraturan Jarak merupakan panjang lintasan Yang ditapet ditempoh Disimbolkan dengan S Kemudian S-I nya meter GLP Alat yang berkaitan dengan Gerak lurus Beraturan Kayak gitu ya Menggunakan alat Berjarak Mengambah wawasan juga Saya kira tidak masalah Mentapkan ilmu Tidak masalah Menggunakan gundu Atau kelereng ya Oke Saya kira juga tidak masalah Portable laboratory-nya Rumus jarak Ini jarak oke Jarak bisa juga lintasan ya Teman-teman ya Kalau ini mungkin Lebih pada lintasan ya Arduino sensor Ini mungkin dirancangan Perlu di detail mas Antara Dari Ini ingin mengetahui Apa ya Panjang lintasan Atau GLB Itu yang mungkin Perlu dipertegas ya Kalau ini kan GLB-nya belum kelihatan GLB-nya nanti bisa diketahui Dari apa Ini belum jelas ya Alat ini untuk Apa mengetahui Gerak bendanya Lintasannya Atau untuk mengetahui Karakteristik bahwa dia GLB-nya Atau GLB-nya Saya kira ini perlu Dijelaskan Di rancangan sini mas Ini nanti Rancangannya seperti apa Kalau diperjelas Untuk GLB Berarti Berarti kan harus ada Karakteristik untuk Mengetahui bahwa dia Memang bergerak Turus-peraturannya Atau Tadi terkait hanya Jarak Atau lintasan dari Jarak lintasan dari Klereng yang Bergerak Misalkan kayak gitu Oke Silahkan dilanjut Dan diperbaiki Suai masukan ini Lanjut Selanjutnya Adalah Mas Gabriel Mas Hakim Hizkiyang Dan Ignatius Gelombang suara Nah Jumlah kita Mengerti bentuk Gelombang suara Menggunakan Levioa Tujuannya Untuk pembelajaran Mungkin memahami Tentang karakteristik Gelombang suara Nah Gelombang suara itu Termasuk gelombang Transbesar Atau Longindudinal Kayak gitu ya Memahami Panjang gelombang Dan lain sebagainya Mungkin tujuan Belajarannya Kesana ya Mas ya Rumat adat Minang Kemudian ada Smart light Data yang Sensor Perfeksi Makan Dilanjutkan Cardino Kemudian Dilanjutkan Levio Dan suara tersebut Setelah itu Muncul keluaran gelombang Dan akan Menghidupkan Lampu Oke Jadi Menghidupkan Lampu ini Bonus ya Utamanya adalah Grafik Gelombang Suara Kayak gitu Jadi kan nanti Bisa dimatchingkan Bentuknya Gelombang Seperti apa Yang bisa Menghidupkan Dan mematikan Tapi Praktikumnya Mengidentifikasi Dari gelombang Suaranya ini Digunakan Digunakan Sebagai Memasang Smart light Yang menggunakan Grab Live view Jadi di live view Mungkin bisa agak Didescent Kayak gini Di live view pun Bisa didescent Kayak Rumah Minang Di Insert gambar Atau yang lainnya Saya kira bisa juga Yang digambar Nanti ada Bentuk Grabnya Nah Besaran-besaran Ini kan Amplitudo Amplitudo Bisa diketahui Berapa Kayak gitu Teman-teman Nah Saya kira ini Menarik juga Tinggal Dilanjutkan Dan disesuaikan Dengan Masukan-masukan Yang saya berikan Oke lanjut Kemudian Sensor panas Meneteksi Suhu badan Sensor panas Ini sebenarnya Menarik ya Pengukurannya Kemudian Pengukuran Panas Atau suhu Nah Beguna Untuk Benteksi Suhu Mendeskripsikan Rancangan Deskripsi Portable Berarti Alatnya Ini Deskripsi Tentang Alat-alatnya Jika Jika suhu Mengolah Suhu Untuk Sensor Suhu Penjuan Deskripsikan LCD Dan Alat-alat berbunyi Ini sebenarnya Alat otomatisasi Untuk Mengidentifikasi Suhunya Lebih Batas Atau Tidak Saya kira Ini menarik Alatnya Hanya saja Untuk Praktikum Tadi Butuh Variasi Data Apa yang Diketahui Dari Konsep Ini Silahkan Ditambahkan Tentang Bagaimana Alat ini Digunakan Untuk Praktikum Berarti Ada Variasi Data Variasi Data Bisa Ditemukan Sesuatu Bisa Disimpulkan Sesuatu Seperti Alat Bisa Seperti Ini Local Wisdom Saya kira Juga Belum Dapat Dalam Artian Local Wisdom Yang Dikaitkan Dengan Kita Orang Jawa Karena Lokal Yang Ada Disini Itu Juga Belum Dapat Jadi Dua Hal Terkait Local Wisdom Sama Terkait Dengan Implementasi Kepraktikum Yang Bisa Disesuaikan Dan Dipikirkan Oke Lanjut Ini Mas Rifian Mas Rizki Setiap Budi Seharian Kalor Dan Suhu Membuat Rencana Alat Untuk Melajaran Kalor Suhu Melalui Praktikum Menentukan Kalor Suatu Benda Ini Saya Kira Menarik Sudah Saya Kasih Masukan Kalau Sistemnya Grabah Oke Grabah Mungkin Punya Mana Belum Oke Kemudian Ini Mengecek Suhu Seperti Ini Oke Ini Nanti Ganti Grabah Kayak Itu Kemudian Akan Tampil Celsius Reamur Nah Tadi Yang Belum Kelihatan Nanti Perlu Dikonsep Bagaimana Mengetahui Kalor Jenis Suatu Benda Kayak Gitu Atau Mungkin Sifat Penghantaran Panasnya Kayak Tadi Pelajari Lagi Nanti Materi-materi Terkait Yang terkait Sehingga Desain Kepraktiknya Bisa Lebih Baik Oke Saya Kira Teman-teman Bisa Lanjut Ini Yang terakhir Mungkin Dari Yang Mengumpulkan Mas Mbak Intan Mas Jauh Si Luking Dan Muhammad Nur Fawzen Tentang Kecepatan Mengukur Kecepatan Becak Pada Jalanan Tanjakan Berbasis Mikrokontrol Dan Sensor Dan Dibandingkan Dengan Tracker Bidang Miring Kenapa Ini Kecepatan Kenapa Ini Tidak Kayak Tadi Kayak Tadi Sudah Ada referensi Yang Awal Tadi Saya Sampaikan Koeficien Gisikan Tapi Tidak Balok Tapi Adalah Pakainya Local Wisdom Jalan Tanjakan Ini Juga Perlu Dipertanyakan Jalan Tanjakan Ini Local Wisdom Misalkan Balok Atau Alat Transportasinya Yang Tradisional Misalkan Becak Tujuan Belajar Local Wisdom Harusnya Becanya Becak Di Jalan Tanjakan Kemudian Koeficien Gisikan Dari Rodanya Menarik Kalau Dari Alat Ini Dia Menentukan Kecepatan Kalau Kecepatan Juga Tidak Masalah Saya Kira Hanya Saja Dari Kecepatan Itu Variasi Apa Nanti Dalam Pengukuran Itu Yang Dilakukan Kalau Kecepatan Nanti Dikaitkan Dengan Sudut Menarik Menarik Praktikum Yang Depan Tadi Tidak Menentukan Koeficien Gisik Tapi Menentukan Percepatannya Percepatan Percepatan Geraknya Silahkan Dilihat Dari Yang Depan Yang Sudah Saya Berikan Nanti Bisa Divariasi Ke Arah Percepatan Oke Teman-teman Saya Kira Itu Review Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Secara Umum Silahkan Bisa Dilanjutkan Bagi Teman-teman Yang Mungkin Belum Mengumpulkan Bisa Konsul Melalui WA Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh